Melihat hal ini semakin membuat beberapa netizen menjadi pesimis akan masa depan dari via di grup tersebut. Hai semua teman, selamat datang kembali ke channel youtube ini bersama dengan aku, Yusril Kim. Eh by the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah mampir ke channel youtube ini dan juga nonton video ini, thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga kan bless you. Well guys, dalam video kali ini kita itu akan diskusi bareng-bareng tentang alasan kenapa ada dari netizen yang seperti tidak suka nih, Pia itu debut di Beauty Box, kira-kira apa ya alasan mereka, kenapa responnya seperti itu banget. Untuk lebih jelasnya, mari kita diskusi bareng-bareng. Idol K-pop asal Indonesia kini bertambah nih dengan debutnya Pia. Sebelum Pia, ada beberapa idol asal Indonesia yang telah debut. Mereka adalah Lodi, Vincent, Dita Karang, dan Zayan. Namun yang masih aktif berpromosi sebagai idol adalah Dita sama Zayan. Sementara Vincent itu sudah memutuskan untuk menjadi influencer saja. Dan Lodi seperti yang aku bahas seterah kali, itu akan melakukan debut solo. Bahkan ya bersama dengan agensinya seperti melakukan kerjasama gitu dengan Mixstar untuk membuat proyek debut solo. Dan yang terkumpul juga telah memenuhi target. Namun hingga sekarang, belum ada kabar kapan debut solo dari Lodi. Berbicara tentang Pia, Pia itu lahir dengan nama Pianca Jocelyn. Yang lahir pada tanggal 19 Januari 2001. Dan posisinya di grup adalah sebagai rapper dan vokalis. Ada pun beberapa fakta tentang Pia adalah. Yang pertama, yaitu lahir di Bandung dan bersekolah di sekolah tinggi musim Bandung. By the way, ada orang Bandung gak sih yang nonton video aku? Comment dong. Selain itu, dia juga menjadi bagian dari member pre-debut Mepsi. Hobinya adalah memasak, menonton TV, hingga menggambar. Dia juga diketahui multilinguage nih. Jadi selain pasti berbahasa ibu atau bahasa Indonesia, dia juga bisa berbahasa Inggris dan bahasa Korea. Sebelum bergabung bersama dengan Beauty Box, ia diperkenalkan sebagai bagian dari Mepsi. Hal itu juga terungkap pada awal tahun 2022. Pia disebutkan bergabung dengan GBK Entertainment, dan menjadi trainee di platform pelatihan online yang bernama Universe. Kemudian pada tanggal 14 Desember, akun Instagram dari Mepsi itu memfollow akunnya Pia. Jadi mereka itu seperti mengisyaratkan bahwa Pia sudah menjadi bagian loh dari Mepsi sekarang. Dia juga terungkap sebagai anggota ke-6 grup tersebut, 4 hari kemudian pada tanggal 18 Desember tahun lalu. Namun lambat laun, debutnya Mepsi ini semakin tidak jelas. Ada perubahan yang terjadi dengan line up-nya, dengan beberapa membernya yang sudah bergabung dengan grup lain. Untuk Pia sendiri, Pia ini tidak terlihat dalam aktivitas grup tersebut, dan membuatnya dikategorikan dalam status hilang. Dan setelah lama tak terdengar kabarnya, Pia akhirnya disebutkan menjadi member baru dari Beauty Box. Dan teman-teman, setelah pengumuman debut dari Pia ini, ternyata ya tidak semua orang itu kayak senang, dan juga sangat excited banget nih untuk menunggu debut dari Pia. Ada beberapa dari netizen yang nampaknya agak kurang suka gitu Pia ini debut di Beauty Box. Dan aku akan langsung saja bacakan bagaimana komentar-komentar dari netizen. Enggak dulu deh, maaf. Kamu salah masuk grup ya sayang? Bentar deh, kayaknya mereka nambah Pia sebagai member ada sesuatu deh. Tapi kita doain ya, yang terbaik aja. Banyak agensi yang ngincer pasar Indo nih. Oh, tau aku maksudnya nambahin Pia. Melihat bagaimana respon-respon dari netizen ini, aku pun lantas mencari tahu tentang apa sih alasan kenapa ada beberapa dari netizen yang nampaknya tidak senang gitu dengan Pia yang masuk ke dalam grup Beauty Box. Dan disini aku sudah merangkum beberapa alasan yang mungkin membuat netizen memberikan reaksi seperti itu. Untuk alasan pertama adalah, dikarenakan Beauty Box itu bukan grup baru. Dan selain itu, mereka juga pernah melakukan perombakan line-up. Jadi guys, usul-usul-usul Beauty Box ini bukanlah grup rookie atau grup baru. Seperti informasi yang aku dapatkan, Beauty Box ini mulai aktif pada tanggal 26 Juni 2021 di Youtube. Mereka kemudian memulai debut pada tanggal 23 September 2021 dengan merilis album single pertama yang bercudul Beyond of BB. Nah, nama fandom dari girl group itu adalah Weborn. Weborn sendiri merupakan singkatan dari With Beauty Box Open. Dan seperti yang aku cari tahu lebih lanjut lagi, ternyata Weborn itu bukan nama fandom mereka yang pertama. Sebelumnya, mereka juga punya nama fandom yang hampir mirip dengan nama fandomnya Secret Number, yaitu Lockie. Dan dikarenakan bagaimana kemiripan nama itu, akhirnya mereka mengubah nama fandom mereka menjadi Weborn. Kayak gitu, teman-teman. Dan setelah debut, mereka juga melakukan berbagai aktivitas. Misalnya, di tanggal 28 Maret 2022, mereka mengumumkan akan menggelar mini konser online pertama mereka yang berjudul Beauty Box Online Mini Koncert Dream of Spring pada tanggal 14 April melalui channel YouTube. Kemudian setelah itu, mereka kembak dengan Efe B-Step. Di tanggal 28 November 2022, Beauty Box juga merilis single spesial yang bertajuk Higher Up. Lagu ini dirilis untuk dukungan kepada para timnas Korea Selatan yang mengikuti Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Seperti yang sudah aku singgung pada awal tadi, untuk grup ini sudah melakukan beberapa perombakan line-up. Member pertama yang keluar itu adalah Jerin. Jerin ini kemudian digantikan dengan Je-Eun. Kemudian member yang kedua yang keluar adalah An. Dan kemudian An ini digantikan sama Fia. Jadi guys, ketika melihat bahwa Beauty Box ini bukanlah grup rookie gitu atau bukanlah grup yang baru didebutkan, banyak netizen yang berharap yaitu debut di grup baru saja ketimbang debut di grup yang sudah debut. Kemudian alasan kedua adalah bagaimana kualitas MP dari Beauty Box. Jadi guys, setelah Fia diumumkan menjadi new member Beauty Box, banyak kan dari netizen yang lantas kepo nih dengan grup yang satu ini. Dan banyak dari netizen yang akhirnya menonton bagaimana musik video mereka. Salah satu MP dari Beauty Box yang ramai dikritik adalah Bogel Bogel. Jujur ya, kalau dari lagu, aku suka banget sama lagunya. Menurut aku, lagu Bogel Bogel itu enak banget. Sekali denger itu langsung nyantol. Dan juga menurut aku itu easy listening banget sih. Untuk yang pengen santai-santai dengerin lagu ini menurut aku cocok sih. Tapi kalau dari segi musik video, sepertinya aku setuju deh dengan beberapa komentar kalau konsep dari MP-nya itu seperti dibuat tidak matang. Aku pernah lho, nonton beberapa MP K-pop yang pakai gaya dengan gerakan kayak robot dan juga tatapan mereka itu datar banget. Namun, mereka itu mekreasikannya dengan lebih baik. Untuk membuatnya tak terlihat monoton, mereka menambahkan beberapa elemen penting. Boleh dari epic, kamera work, dan masih banyak lagi. Tapi untuk MV yang bogel-bogel, terkesan bener-bener monoton banget dan biasa-biasa aja. Pengambilan gambarnya, menurut aku ya, itu bener-bener monoton banget dan tidak terlalu bermain. Padahal itu adalah poin utamanya. Apalagi kalau mereka bisa nambahin efek-efek di musik videonya itu. Menurut aku, musik videonya bakalan jadi lebih better deh. Jujurly, Beauty Box sudah bagus banget dari segi lagu. Terutama lagu mereka yang favorit. Seharusnya agensi lebih berani sih untuk luar budget yang lebih gede untuk mempromosikan lagu mereka yang juga bagus. Sangat disayangkan. Tapi kalau untuk musik video debut mereka, menurut aku bagus sih. Bagus banget. Alasan ketiga adalah, piah dinilai dijadikan untuk menarik perhatian fans Indonesia. Beauty Box memang dikenal sebagai grup dengan member yang punya keluarga negaraan yang berbeda. Bahkan mereka juga debut dengan member yang berasal dari Thailand dan juga Vietnam. Hal ini tak terlepas dari bagaimana pengalaman sang CEO yang seperti aku baca memang punya pengalaman bekerja di industri musik sebagai penyanyi dan juga produser selama 24 tahun. Dari 24 tahun itu, beliau berkarir di luar Korea selama 15 tahun lebih. Penambahan piah ke Beauty Box tak dapat disangkal memberikan infek yang langsung terlihat. Terutama di algoritma TikTok. Beberapa netizen Indonesia juga mengatakan bahwa sejak pengumuman piah yang ditambahkan ke dalam grup tersebut, mereka mulai melihat Beauty Box di halaman APAP TikTok mereka. Dan bahkan di video ini, video dari piah itu hampir menyentuh 500 ribu viewers. Dan setelah aku cek lagi, ternyata video ini menjadi video dari Beauty Box yang paling banyak ditonton di TikTok mereka. Oleh karena itulah, beberapa netizen melontarkan pendapat bahwa piah menjadi member untuk menarik perhatian fans Indonesia. Terlebih, Indonesia adalah negara dengan jumlah penggemar K-pop terbanyak. Dan data dari GoodStats menunjukkan bahwa fans K-pop asal Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan fans K-pop terbanyak di dunia. Alasan keempat adalah masalah agensi. Ya, nggak bisa dipungkir ya bahwa ada dari netizen yang menginginkan ada idol asal Indonesia yang dapat debut di Bigport. Seperti Hype, YG, SM, dan juga JYP. Dan jika saatnya nyata debut di Bigport, fans juga berharap idol asal Indonesia bisa debut di middle agensi. Seperti Starship hingga Cube. Supaya mereka juga bisa lebih mudah dinotis oleh fans-fans dari Korea. Debutnya via di Bayu Entertainment membuat beberapa netizen menjadi pesimis nih. Terlebih, ketika mereka melihat bagaimana promosi yang dilakukan oleh agensi tersebut. Jika kalian mencari di Youtube tentang penampilan Beauty Box di acara musik seperti Music Bank atau M Calm Down hingga Inki Gayo, kita tidak bisa menemukannya. Apakah ini berarti bahwa mereka belum melakukan promosi di acara-acara musik itu? Sejauh ini, yang bisa kita saksikan adalah bagaimana penampilan mereka di adirang K-pop hingga show champion. Dan memang seperti yang sudah aku bahas sebelumnya, untuk tampil di acara musik terutama bagi grup yang masih underrated, memang masih susah. Jumlah grup yang mendaftar untuk bisa tampil di music show juga banyak banget nih. Namun, hanya ada beberapa dari mereka yang bisa tampil. Melihat hal ini semakin membuat beberapa netizen menjadi pesimis akan masa depan dari via di grup tersebut. Namun, balik lagi, kita itu tidak tahu masa depan, teman-teman. Mungkin sekarang mereka itu berada di bawah, namun siapa tahu mereka akan dipuncak suatu saat nanti. Meskipun banyak dari kalian yang mungkin menginginkan via debut di tempat yang lebih baik menurut kalian, balik lagi, ini adalah keputusannya via. Jadi, mari kita dukung dia di grup barunya dan kita doakan supaya grupnya dapat sukses. Jujur, grup ini menurut aku ya punya potensi. Terlebih setelah aku melihat bagaimana latar belakang dari sang CEO. CEO dari Bayu Entertainment adalah Yeon Joon Pom. Yeon Joon Pom ini adalah penyanyi dari Korea Selatan dan juga memulai debutnya sebagai member dari crew music yang bernama Levi's pada tahun 1997. Kemudian, di tahun 2003, ia bekerja dengan Park Geekyung dan juga Kim Han Sang di West. Di tahun 2003, ia memulai aktivitas luar negeri dengan West dan telah melakukan perbagai aktivitas di negara-negara di luar Korea. Mulai dari China, Jepang, Vietnam, dan Thailand. Dan saat ini, Yeon Joon Pom melanjutkan aktivitas domestik dan internasional sebagai penyanyi dan produser. Karena latar belakangnya yang memang berpakalaman di bidang musik, terutama dia adalah produser, aku rasa beliau punya potensi ini untuk mengembangkan grupnya di masa mendatang. Aku juga suka kok dengan lagu-lagu dari Beauty Box, terutama yang favorite. Itu lagunya bagus banget dan juga sangat recommended untuk kalian dengarkan. So, dengan hal ini aku juga optimis tentang bagaimana comeback dari Beauty Box ke depannya. Aku sih benar-benar berharap mereka bisa melakukan promosi yang bagus dan juga dapat dinotis oleh banyak orang. Dan guys, bagaimanakah berapa kalian mengenai hari yang satu ini? Mungkin ada yang mau menambahkan, nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video. Tentunya dengan informasi yang juga update ya. Eh, sama Ton, kalau aku punya salah jangan lupa ingetin ya. Entah itu dalam ucapan mungkin, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformasi. Entah langsung aja ya, koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time, dan juga terima kasih sekali lagi selama beraktifitas semuanya. Goodbye. Selamat menikmati.